Intro Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Gunung Kidul mengincar dua kursi DPR Provinsi. Daftar nama bacalek Partai Perindo sudah diserahkan ke KPUD Gunung Kidul pada Minggu 14 Mei 2023. Ketua DPD Partai Perindo Gunung Kidul, Letkol Purnawirawan Agung Indra Dewa mengatakan siap bersaing pada kompetisi pemilu 2024 mendatang dengan mengirim 45 nama yang berasal dari 5 dapil di mana komposisinya perempuan 30% dan laki-laki 70%. Khusus target untuk Perindo di Kabupaten Gunung Kidul ya? Insya Allah melihat dari situasi kondisi dan bacalek yang sudah kami himpun sebanyak 400 orang berarti terpunuh semua perpunuh kursi di Madapil. Insya Allah kalau saya lihat dari kondisinya masing-masing bacalek ini Insya Allah 10 kursi kita akan target di Gunung Kidul. Memang semula pernah saya ditambahkan 15 telah perkembangan situasi, saya lihat memang agak berat kalau 15 kursi, Insya Allah 10 kursi bisa terhadap target. Pada pemilu 2024 mendatang, partai dengan nomor 16 ini mentargetkan satu kursi DPRD Kabupaten dan dua kursi DPRD Provinsi. Mulanjut, Agung Indra Dewa mengatakan bahwa dua tokoh penting Gunung Kidul yang berupaya mendekat ke partai Perindo, namun ia belum bersedia mengungkapkan dua tokoh tersebut. Dikarenakan mereka masih terikat dengan instansi terkait dan belum mengundurkan diri. Untuk kita menganggap pemula, memang kita pertama jemput bola jelas, kita membuka komunikasi kepada sebelah tiba, kemudian kita terutama mengepankan ada kita namanya Bajah, garisan penjaga itu sudah kita bentuk, dan disitulah saya bentuk, terutama yang berumur dari 18 tahun sampai 30 tahun untuk masuk ke partai penjaga. Sekarang ada perwakilan kurang lebih sekitar 20 orang yang menikuti mengawal kita sekarang. Nah dari situ nanti akan kita buat kegiatan-kegiatan yang positif sehingga menarik pada pilihnya. Penyerahan berkas Bacalek Perindo dilakukan langsung oleh Ketua DPD Perindo Gunung Kidul, Letkol Purnawirawan Agung Indra Dewa dengan didampingi beberapa pengurut dan para Bacalek yang maju sebagai calon anggota DPRD Gunung Kidul pada pemilu 2024. Partai Perindo!